Wajah bahagia tak bisa ditutupi saat Brigadir Dikri Nur Hakim diangkat rekannya pasca diberi hadiah kejutan berupa umrah ke Tanah Suci. Kehadiran Brigadir Dikri di Pampol Res Sukabumi Kota ini memang telah direncanakan atasan dan rekan-rekannya. Penghargaan sebagai polisi teladan disematkan. Selain itu rekan sesama polisi juga suka rela membuka donasi demi kumpulkan biaya umrah untuk polisi menginspirasi ini. Dengan adanya seperti ini akan menular kepada anggota saya di Pampol Res Sukabumi Kota ini dan akan muncul ya Dikri-Dikri yang baru yang mampu diterima, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik, secara maksimal. Iya, ini dari seluruh anggota. Merasa terharu Brigadir Dikri tetap merasa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terkait aksi sosial di wilayah Polsek Cirenghas. Tentunya masih banyak PR untuk aksi sosial di wilayah dan kita sekarang sedang sudah mulai untuk pembangunan-pembangunan lagi, penataan-penataan lagi di wilayah. Alhamdulillah dengan seringnya diberitakan teman-teman dari Yayasan baik dari Kirbang Sedekah dan yang lain-lain sudah mulai merapat ke wilayah Polsek Cirenghas. Tak hanya Brigadir Dikri yang mendapat penghargaan, tiga relawan lainnya juga ikut mendapatkan penghargaan dari Kapol Res Sukabumi Kota sebagai warga teladan yang dapat membantu tugas polisi. Semua bermula dari foto-foto Brigadir Dikri yang viral di media sosial saat sedang menggendong nenek tua yang sakit. Ia juga membangun Taman Baca Masyarakat dan Kamar Mandi Umum di tengah perbatasan kota. Pengabdiannya tak hanya berbuah pujian. Kapolri serta Kapolta Jawa Barat lebih dulu memberi penghargaan atas pengabdiannya itu. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.